Halo sahabat Kelompas TV, kembali lagi di Top 3 News bersama saya Anseli Natasya yang akan mengupdate 3 berita terpopuler hari ini, Rabu 13 Maret 2024. Kira-kira ada 3 berita terpopuler apa saja? Ini dia video ini. Di berita pertama, Presiden Jokowi Dodo menyerahkan zakat di Istana Negara. Jokowi menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional atau BASNAS. Dalam sambutannya, Presiden merasa bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk memperbanyak amal di bulan suci Ramadan. Jokowi juga berpesan kepada BASNAS agar dana yang terkumpul disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan tempat sasaran. Terima kasih. Di berita selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meredaskan bahwa Gubernur Jakarta saat statusnya berubah menjadi daerah khusus akan tetap dipilih melalui pilkada. Hal itu sekaligus menepis kabar bahwa Gubernur DKJ akan ditunjuk langsung oleh Presiden. Hal itu disampaikan Tito Karnavian saat Rapat Kerja Badan Legislasi DPR membahas RUU DKJ. Sebelumnya, beredar draft pasal 10, RUU DKJ yang menyebut Gubernur DKI Jakarta akan ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden. Pertama, mengenai masalah isu yang paling krusial yang juga kami kira menjadi polemik di publik. Dan kami sudah pernah menjawab, tapi forum inilah forum yang sangat penting untuk menjawab secara formal juga. Yaitu tentang isu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di daerah khusus Jakarta. Karena sikap pemerintah tegas, tetap pada posisi dipilih atau tidak berubah sesuai dengan yang sudah dilaksanakan saat ini. Bukan ditunjuk. Sekali lagi, karena dari awal draft kami, draft pemerintah sikapnya dan draft juga isinya sama. Dipilih, bukan ditunjuk. Di berita terakhir, Wali Kota Solo, Gubernur Raka Buming Raka mengomentari soal nama adiknya Kaisang Pangarep yang masuk dalam kandidat Wali Kota Solo. Nama Kaisang muncul sebagai salah satu kandidat Wali Kota Solo dalam polling yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei di Solo. Tanggapi hal ini, Gubernur sebagai Wali Kota mengaku belum mendengar hal tersebut. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tadi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Kalau begitu, saya Anseli Natasha, pamit undur diri dulu dan jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Kompas TV. Saya Harjuno Pramudito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.